Ilmu Golok Keramat Jilid 6. Demikianlah, keduanya setelah mengucapkan perkataan-perkataan sungkan, lantas mulai bergerak dengan tangan kosong. Hoan Xiang Jie tahu lawannya bertenaga sangat kuat, maka ia tidak berani keras lawan keras serangan-serangan Ho yang hebat dan menakutkan, karena anginnya saja sudah begitu kuat menyambernya. Meskipun begitu ia berkelahi dengan hati-hati, karena tahu lawannya bukan lawan sembarangan. Demikian keduanya saling serang dengan seru. Tampak Ho yang mendesak lawannya dan tidak memberikan kesempatan untuk membalas menyerang, tapi Hoan Xiang Jie telah beri perlawanan yang tenang sekali, ia kelihatan sangat gesit dan lincah sekali, badannya terputar-putar mengelilingi panggung untuk membebaskan diri dari serangan Ho yang lihai. Caranya ia beraksi sangat menarik perhatian hingga banyak penonton yang bersimpati kepadanya. Kim Hang Jie gembira nampak jalannya pertandingan yang meski kelihatannya hebat dan seru tapi tidak telengas dan menggiurkan jiwa. Maka ia berkata dengan pelahan pada Seng Giok Chin. Enci Giok, ini baru yang dinamakan mengadu kepandayan mengumpulkan sahabat yang sejati. Huchong yang melihat mereka kasak kusuk mati ala palapnya mengawasi saja pada si cantik Seng Giok Chin. HMM, pertandingan apa ini tidak menggerakkan semangat sama sekali demikian ia menyelah. Seng Giok Chin mendeluh hatinya mendengar perkataannya Huchong, apalagi melihat ia terus-terusan mengawasi dirinya sudah makin jemus saja. Dengan tidak mengambil peduli kepadanya, Nona Seng berkata pada Kim Hang Jie. Adik Hang, kau benar. Coba lihat dia punya bermainan silat, benar-benar Kun Lun Pei tidak sembarangan mendidik orang-orangnya dia gagah dan lincah kalau sebentar dia mengeluarkan kepandayannya betul-betul rasanya Ho Jan tidak sampai 30 jurus sudah kena dikalahkan olehnya. Enci Giok pandanganmu tepat sekali, biar kita lihat bagaimana kesudahannya dua jago itu bertanding. Huchong mendengar dua gadis itu pada memuji dirinya Hoan Siang Jie, cepat tarik pulang celaannya tadi dan berkata, Memang betul, ilmu silatnya orang Si Hoan itu tinggi dan bagus sekali. Lo berkata demikian untuk membuat senang hatinya dua gadis elok itu, karena ia sangat naksir kepala mereka. Hanya saja ia tidak mengingat akan mukanya yang buruk dan tingkahnya yang menyebalkan, hingga gadis mana juga jemuk kepadanya. Di atas panggung, Hoan Siang Jie dapat kesimpulan bahwa lawannya seperti yang menghendaki pertandingan sampai 30 jurus, kemudian diganti dengan pertandingan menggunakan senjata. Oleh sebab mana, ia tidak balas menyerang lawannya, hanya berkelit berputaran di atas panggung. Benar saja akhirnya pertandingan dinyatakan seri setelah melewatkan 30 jurus mereka tampak ketawa-tawa dan saling memberi hormat. Kemudian pertandingan dilanjutkan dengan menggunakan senjata. Hoian menggunakan senjata sepasang pentungan, selang Hoan Siang Jie sebilah pedang untuk mempertahankan kehormatannya. Ketika Hoian mencoba sepasang pentungannya kedengaran suara wutwat suatu tanda bahwa tenaga dalamnya orang siho tak boleh dipandang enteng juga Hoan Siang Jie mencoba kibas-kibaskan pedangnya, juga lelah perdengarkan suara nyaring dan angin santar. Jago Kun Lun Pei berdiri tegak dengan pedang dirapatkan pada sikutnya, kemudian sendai pedang dimiringkan mengacung ia mempersilahkan lawannya menyerang terlebih dahulu. Dalam pertandingan ini Hoan Siang Jie menggunakan ilmunya yang dinamai tanduk naga menggempur, yang mempunyai dua daya guna, ialah menjaga diri dan menyerang. Satu ilmu yang sangat diandalkan dalam partainya juga Kun Lun Pei ada menurunkan pada anak muridnya ilmu yang dinamai Itian Leongi Hengkeng atau berjalannya tenaga-naga sakti suatu ilmu serangan yang dasyat sekali. Hoian tidak berani sembarangan menyerang, ia menggunakan sepasang pentungannya dengan sangat hati-hati. Belum beberapa lama bergebrak lantas terdengar suara tengkilaunya sebilah pedang. Hoan Siang Jie telah menyontek pentungan lawan. Gerakan itu tampaknya sederhananya, akan tetapi mengandung tenaga kekuatan yang tidak diduga-duga, sebab pentungannya Hoian yang tersontek hampir saja terlepas dari cekalan. Tidak heran kalau seorang si Hoan menjadi kaget dibuatnya. Seng Giok Chin kagum melihat gerakan Hoan Siang Jie itu, maka ia berkata kepada Kim Hang Jie. Adik Hang kau lihat, apa salah kalau pandangan kuda akan merupakan pendekar ternama di kemudian hari? Lihat dia punya meta, semangat dan kemasan digunakan serentak dalam penyerangannya, betul-betul hebat. Kim Hang Jie kerutkan alisnya yang lemtik menarik. Ya, katanya, kalau sontekan demikian saja tidak dapat memainkannya, mana dapat dia masuk dalam merimba persilatannya? Hoian sudah keteter, untung baginya guakang, tenaga luar, cukup mahir, hingga menggunakan pentungannya untuk menjaga diri terus-terusan. Biarpun bagaimana hebat serangan lawan, ternyata tak dapat menembusi pertahanannya. Ia dapat mewaraskan dirinya pada pertandingan persahabatan, tidak mau berlaku nekat-nekatan yang tidak ada perlunya. Hoan Siang Jie berdasarkan latihan Iwekeng amat memperhatikan musuhnya punya gerak gerik, kalau musuh menyerang pasti ia balas menyerang dengan kontan, tapi kalau lawannya diam ianya hentikan serangannya. Di antara tetamu yang menonton, banyak yang menilai bahwa Hoian bukan tandingannya Hoan Siang Jie. Penonton kini hanya tinggal menunggu, bagaimana sebentar kalau orang Si Hoan itu menghadapi Pek Bu Taisu yang mendapat gilirannya menggantikan Hoian, apakah ia sanggup menandinginya atau tidak. Pek Bu Taisu juga kelihatan sudah bersiap-siap bangkit dari duduknya. Sengeng yang melihat sahabat karibnya hendak naik panggung sudah berkata, Taisu orang itu benar bagus ilmu silatnya. Apakah Taisu hendak menempurnya? Pek Bu Taisu sudah hendak menjawab, tapi urung karena melihat ke atas panggung berkelahi tampak Hoian sedang marah-marah katanya. Aku sudah menerima pelajaran istimewa dari Kun Lumpai. Ilmu silatmu tinggi. Aku mulai hari ini tidak akan melupakan untuk pelajaranmu ini. Hoian berkata sambil lompat turun dari Luitai. Rupanya Hoan Siang Jie keterlaluan mengocok Hoian yang sudah tidak berdaya, maka telah membuat orang Si Ho itu marah dan mengucapkan kata-katanya tadi. Kau seng ke, susioknya Hoan Siang Jie melihat kejadian tersebut telah mengkerutkan alisnya dengan tidak berkita apa-apa. Seng Giok Chin melihat Pek Bu Taisu yang akan naik panggung diam-diam dalam hatinya mengeluh. Hoan Siang Jie mana dapat melayani Pek Bu Taisu yang ilmunya tinggi? Maka ia tidak bernapsu untuk menontonnya, lalu bangkit dari duduknya berjalan pulang ke rumah. Kim Hang Jie tidak membiarkan Nona Seng pergi begitu saja, maka ia sudah lompat mengejar. Enci Giok kau mau kemana? Tanyanya sambil memegangi lengan orang. Seng Giok Chin tidak menjawab. Aa, aku tahu katanya lagi Kim Hang Jie, kau tentu mau menengoki Tiong Jong dalam kamar tahanan berair, bukan Seng Giok Chin bersenyum. Aku ikut, kata Kim Hang Jie. Seng Giok Chin anggukan kepalanya. Mereka kemudian jalan sama-sama menuju ke tempat tahanan Ho Tiong Jong. Tidak berapa lama mereka sudah sampai ke tempat tujuannya. Sambil menunjuk pada pintu besi, Seng Giok Chin berkata, Nah, di dalam kamar itulah Ho Tiong Jong ditahan. Mari kita masuk. Kim Hang Jie mengajak seraya menarik tangannya Seng Giok Chin menghampiri pintu besi tadi. Pintu dibuka, mereka berjalan mensuk dan melihat dari atas tangga ke bawah Ho Tiong Jong. Seng Giok Chin kelihatan sama sekali tidak takut matilah masih berdiri tegak direndam dengan air hingga dadanya. Adik Hang, tuh dianya Ho Tiong Jong kata Seng Giok Chin sambil menunjuk dengan jarinya. Kim Hang Jie mengawasi ke arah yang ditunjukkan, benar saja Ho Tiong Jong ada di sana. Mari kita turun nona Kim mengajak. Dia suka marah-marah, kalau nanti dimarahi dan angkar kaki, aku tanggung jawab. Ia jawab Seng Giok Chin. Kim Hang Jie kerutkan alisnya bersenyum. Kalau betul dia berani berbuat begitu kepada kuawas, aku nanti tinju mukanya, baru dia tahu rasa katanya dengan jenaka sekali. Seng Giok Chin yang merasa geli dengan kelakuannya Seng Kauan telah menekap mulutnya yang mungil menahan ketawanya. Mereka lalu turun ke bawah, tapi Seng Giok tidak turut menghampiri ketika Kim Hang Jie nyelonong terus mendekati Ho Tiong Jong. Ho Tiong Jong kenali Seng Dara, ada Kim Hang Jie, tapi ia pura-pura tidak tahu, ia tinggal diam saja. Terdengar Kim Hang Jie menegur. Hei, kau ini apa bukannya yang bernama Ho Tiong Jong? Betul aku Ho Tiong Jong. Kau siapa? Aku Kim Hang Jie jawabnya bersenyum sepasang sujennya memain karenanya. Ho Tiong Jong menatap wajah si gadis sebentar lalu tundukkan kepalanya. Aku mau tanya kau, apakah kau takut mati tidak? Kim Hang Jie menanya lagi. Ho Tiong Jong membisu. Hei, aku tanya kau, apakah kau tuli tidak menjawab? Ho Tiong Jong mendeluh hatinya, tapi ketika menatap parasnya si Nona yang ramai dengan senyuman amarahnya lumer seketika. Ya, jawabnya, aku bukannya orang luar biasa, mana tidak takut mati. Pikirnya Ho Tiong Jong, dengan menjawab begitu si Nona akan membukai rantai dan totokan pada tubuhnya, kemudian ia bisa merdeka lagi larela untuk membantu Nona di sampingnya yang dahulu pernah berbuat baik kepadanya. Tapi ia tidak tahu pikirannya Kim Hang Jie ada lain. Si Nona pikir, kalau Ho Tiong Jong menjawab tidak takut mati ia akan membuktikan matanya menghajar pemuda itu. Keduanya menjadi salah paham dalam anggapannya masing-masing. Si Nona tiba-tiba unjuk rumen serius, ia mendekati Ho Tiong Jong tangannya diangkat seakan-akan yang hendak menghajar muka si anak muda itu. Ho Tiong Jong melihat kelakuannya Kim Hang Jie telah tertawa. Nona Kim katanya, kalau kau mempunyai keberanian teruskanlah tanganmu memukul diriku. Aku tak dapat menipu dan berkata bohong kepadamu. Kim Hang Jie melengah ia tarik pulang tangannya sebentar dan akan kemudian secepat kilat tangannya digerakkan memukul leharnya. Seng Giok Chin yang menyaksikan itu sudah menjadi sangat kaget. Cepatlah ia menghampiri dan menarik tangannya Kim Hang Jie diajak berlalu dari situ. Dengan tergesa-gesa mereka naik tangga dan kemudian menggabruti pintu tahanan. Kiranya pukulan tadi dari Nona Kim bukannya pukulan yang membinasakan sekalipun kelihatannya dilakukan dengan hebat sekali. Pukulan itu justru yang membuka totokan pada jalan darahnya si pemuda. Ho Tiong Jong tidak menyangka akan kejadian itu, hingga diam-diam bukan main girangnya. Kia ia sudah bisa gerakan lagi tubuhnya dengan leluasa. Seng Giok Chin dan Kim Hang Jie setelah berada di luar, telah membicarakan halnya Huchong punya kelakuan dan pertandingan Ho Asyang Jie dengan pek butai subagaimana kesudahannya. Kelakuannya Huchong sangat ceriwis, metunya yang seperti alap-palap selalu mengawasi orang, hanya muka tidak bosan-bosannya, maka keduanya telah mengambil keputusan untuk seberapa bisa menjauhkan diri dari Huchong dan tidak mau mengajak bicara pula. Selagi mereka sedang enaknya berjalan hendak ke tempat pertandingan pula, tiba-tiba ada satu bayangan meluncur datang. Kiranya bayangan itu ada Huchong yang mereka sangat benci. Hei, nona-nona kemana saja kalian pergi tanyanya sambil cengar-cengir. Menurut keputusan mereka berdua, memang sudah tidak kepinginan lagi bicara dengan orang ceriwis ini, akan tetapi karena ingin mengetahui kesudahannya pertandingan pek butai su dengan Ho Asyang Jie, maka Kim Hang Jie terpaksa tekan rasa ditemuinya dan menanyakan pada orang sihu itu halnya pertandingan pek butai su dengan Ho Asyang Jie. HMM jawabnya, dengan nada suara tidak enak. Benar pek butai su sudah bertempur dengan Ho Asyang Jie akan tetapi kelihatannya ia menempur lawannya secara main-main saja. Seng Giok Chin mendengar itu, dalam hatinya berpikir, mungkin kesudahan itu atas pesan ayahnya, yang tidak ingin melukai hatinya Kun Lun Pei, jangan menambah musuh lagi yang tidak ada perlunya. Demikian, Seng Giok Chin lalu mengajak kawan-kawannya untuk pergi ke lapangan adu silat untuk menyaksikan pertandingan selanjutnya. Ketika mereka lewat di tempatnya Ho Asyang Jie, Nona Seng bersenyum dan manggutkan kepalanya, yang telah disambut dengan gembira oleh pemuda kosan itu tapi Hu Chong yang melihatnya merasa cemburu, lantas saja keluarkan perkataannya yang mengejek. Siaulia benar-benar jempol ilmu silatnya Kun Lun Pei tak usah malu diwakili olehmu. Nah sutra yang indah itu yang didapatkan sebagai hadiah tadi kini boleh diterimakan kepada Nona Seng. Ho An Xiang Jie memang ada menantikan Nona Seng maka ia tidak mengubris kata-katanya Hu Chiyong tadi ia hanya menerimakan sutra hadiah dari kemenangan dalam pertandingan kepada Nona Seng. Kong Su Jin, yang tertua dari Im Yang Xiang Kiam, tiba-tiba telah mendengarkan suaranya berkata, Ya, aku Kong Su Jin, juga hendak naik panggung untuk mendapat segeblok kain sutra yang akan kuhadiahkan kepada Nona Seng. Para tetamu yang mendengarnya menjadi melengap. Perkataannya Kong Su Jin itu sungguh kasar sekali sebab tidak seharusnya ia berkata demikian kalau memang hatinya ada niatan untuk memikat hatinya putri dari Seng Po Chu. Kelakuannya dengan otomatis tampak menjemukan matanya terus-menerus mengawasi pada si jelita Seng Giok Chin Kim Hang Jie sebal melihatnya, ketika ia melirik pada Hu Chong, tampak pemuda muka buruk ini unjuk sikap yang gusar sekali. Wabahnya berubah bengis dan menakutkan matanya bersinar buas mengawasi pada Ho An Xiang Jie yang tengah menerimakan geblokan sutra kepada Nona Seng. Diam-diam Kim Hang Jie menghela nafas. Pikirnya, karena banyak pemuda yang setolong Hu Chong ini, maka di dunia sering terbit keonaran yang tidak diingini. Perkataan Kong Su Jin dibuktikan dengan melompat naiknya ia ke atas panggung, hingga si hati Hu Chong melototkan matanya lebar-lebar, kemudian ia anjurkan kawannya bernama Hui Seng Kang untuk melayani Kong Su Jin. Hui Seng Kang lalu minta permisi pada Seng Po Chu untuk ia melayani Kong Su Jin, untuk mana Seng Po Chu tidak berkeberatan. Kau juga ingin naik panggung, boleh saja, kata Seng Po Chu sambil mengurut-urut jenggotnya, tapi aku harap kalian berdua akan mengunjukkan ilmu silat yang sebaik-baiknya supaya penonton merasa puas. Nah, pergilah kau layani dia. Terima kasih atas perkenan Po Chu kata Hui Seng yang lantas menghampiri panggung Lui Tai. Dengan sekali enjur saja badannya telah melayang dan sebentar lagi ia sudah berhadapan dengan Kong Su Jin dengan mati melotot. Kong Su Jin lihat wajahnya Hui Seng Kang yang hitam legam ditambah dengan mati yang kejam dan licik, maka pikirannya ia harus berhati-hati melayaninya orang ini. Setelah ia bersedia, lantas mempersilahkan lawannya menyerang. Hui Seng Kang tidak sungkan-sungkan lagi, lantas gerakan tangannya menyerang. Betul hebat tenaga dalamnya orang Shi Hui itu, karena serangan dengan telapakan tangannya itu telah perdengarkan suara wut-wut yang hebat sekali. Kong Su Jin tidak mengira bahwa tenaga dalam dan luarnya Seng lawan ada demikian lihai, maka ia berikan perlawanan dengan hati-hati, supaya dalam sepuluh gebrakan saja ia sudah dapat menjatuhkan lawan-lawannya. Hui Seng Kang melihat Kong Su Jin tak berani menyambut keras lawan keras, maka ia terus melancarkan serangan yang bertubi-tubi, hingga penontonnya dibikin kagum oleh ilmu silatnya yang lihai. Kong Su Jin terus didesak. Kelihatannya dengan susah payah ia dapat menangkis serangan lawannya. Hal mana telah membuat hatinya Seng adik Kong Su Teg berdebaran melihatnya. Ia sangat menguatirkan kekalahan engkonya. Huchong yang duduk tidak jauh dari Kong Su Teg sudah keluarkan ejekannya dan menghina orang Shi Kong itu hanya sebegitu saja kepandainya, aku kira tidak. Sampai tiga puluh jurus ia sudah harus mencium papan sedikitnya kalau tidak terpental jatuh ke bawah Lui Tai, hahaha. Kong Su Teg merasa tertusuk hatinya oleh kata-kata Huchong yang menghina, akan tetapi ia tidak sempat meladeni orang Shi Hu itu karena perhatiannya dibikin gelisah oleh pertandingan di atas panggung. Engkonya kelihatan terus-terusan didesak oleh lawannya, hingga ia hanya dapat menangis tetapi tidak dapat membalas menyerang. Kong Su Teg diam-diam merasa heran bahwa engkonya hari ini bertanding telah unjukkan kepandainya yang jelek sekali. Apakah Seng Engko itu tidak enak badan, entahlah tapi ia diam-diam sudah menyiapkan dirinya kalau kiranya yang saudara tua itu dikalahkan oleh Hui Sengkeng, ia akan naik panggung untuk menebus kekalahan engkonya. Kong Su Jeng hanya mengandalkan ilmu mengentengi tubuhnya saja antuk saban-saban meluputkan diri dari serangannya Hui Sengkeng yang dirasyat. Semakin lama Hui Sengkeng tampak semakin gesit dan lincah, ilmunya beberapa macam seperti gaya kepelan kilat semua kuli berbareng membunyikan tambur, angin puyuh menyapu dedaunan, dan sebagainya telah diperlihatkan dengan baik sekali. Karena mana Kong Su Jeng jadi terdesak terus-terusan, sampai terdesak ke pinggir Lui Tai hinggi Kong Su Teg yang melihatnya semakin tidak enak hatinya. Hei sahabat, jangan lemas begitu semangatnya. Bangun sedikit, kenapa sih? Demikian terdengar Huchong mengejek pada Kong Su Jin. Hatinya sudan kegirangan, bahwa kawannya Hui Sengkeng berada di atas angin. Kong Su Jin khawatir melihat darinya sudah kepepet begitu, tapi lawannya juga merasa gelisah karena sampai sebegitu jauh masih belum dapat menjatuhkan musuhnya yang sudah hampir tidak berdaya menangkis serangan-serangannya yang hebat. Pertandingan masih berjalan terus dengan seru, masih Kong Su Jin tidak mau menyerah kalah meski sudah tidak berdaya kelihatannya. Tiba-tiba terdengar suara Hui Sengkeng membentak, disusul oleh serangannya yang dirubah. Kali ini ia menggunakan gaya pukulan Piao Su membalikan kereta, suatu serangan hebat, tapi Kong Su Jin masih dapat meluputkan diri dengan suatu tangkisan memotong dari samping. Hui Sengkeng penasaran masih belum dapat memukul rubuh lawannya, lalu ia keluarkan serangannya yang paling berat, tipu pukulan yang dinamai. Penaga sakti membelah gunung Ho Asan, telapakan tangannya dimiringkan, persis seperti golok ia menyerang hendak membelah kepala musuhnya. Melihat hebatnya serangan, Kong Su Jin terpaksa kerahkan seantara kekuatannya dan menangkis serangan dasyat itu. Terdengar suara peraak lantas badannya Kong Su Jin seloyongan dan hampir jatuh di lantai Lui Tai. Ia masih bisa pertahankan diri. Hui Sengkeng sudah mau susulkan serangannya dengan satu tendangan dan telapakan tangan yang dilakukan berbareng dari bawah mengarah perut musuh, akan tetapi baru saja lututnya ditekuk laurungkan serangan demikian, dikuatirkan lawannya mahir dengan tipu pukulan itu, nanti kesudahannya seperti senjata makan tuan. Dengan cepat ia merubah gaya serangan tadi, ia menendang sambil miringkan badannya. Kong Su Jin tahu gaya serangan ini, maka secepat kilat ia balas menyerang dua kali, hingga lawannya gelagapan. Saat itu pertandingan sudah berjalan 30 jurus dinyatakan seri keduanya lompat mundur untuk mengasoh sebentaran, untuk dalam babakan selanjutnya pertandingan dilakukan dengan menggunakan senjata. Oh-oh-oh-oh-oh. Ketika pertandingan dimulai lagi, Kong Su Jin telah menghunus pedangnya yang berkilauan hijau warnanya, belakang pedang ada lebih tipis dari pedang biasa, inilah pedang yang dinamai. Im Kiam Pedang Yeng Kiam, dipakai oleh Kong Sitek. Berdasarkan nama pedang itu, maka kedua saudara si Kong itu mendapat julukan Im Yang Siang Kiam atau sepasan pedang Im Yang. Hui Sengkeng bersenjatakan siang hai tiang atau tongkat siang hai tiang atau tongkat sepasang jantung hati. Senjata orang si Hui itu berat sekali, kira-kira 70-80 kati, hingga dibawanya juga harus digotong dua orang. Penonton yang melihat itu diam-diam menguatirkan akan dirinya Kong Su Jin. Mereka lihat pertandingan dengan tangan kosong saja kelihatan Kong Su Jin sudah tidak tahan, apalagi sekarang ia harus melayani Hui Sengkeng punya senjata berat, mendapat ia pertahankan diri. Sekali saja pedang kebentur dengan senjata beratnya Hui Sengk pasti pedangnya orang Shi Kang itu akan terbang melayang-layang. Hu Chong mengawasi pada Kang Su Teg yang tengah memandang ke atas panggung dengan hati sangat tidak enak, kuatir rengkonya dikalahkan orang Shi Hu itu benar-benar menyebaikan, terdengar ia mengejek lagi. Benar-benar kita dari perserikatan benteng perkampungan tak usah malu keluar dalam pertandingan, nona Kim seperti tadi nona Seng dengan mudah saja menjatuhkan Ho Tiong Jong, maka sebentar lagi Hui Sengkeng juga tentu akan keluar sebagai pemenang dari pertandingan yang ia sedang lakukan. Hahaha! Sambil ketawa matanya melirik kepada Kong Su Teg yang berdiri menjubelek tidak ambil pusing perkataannya itu. Sebenarnya dua saudara Kong itu, sebagai imbiang siang kiam biasanya sangat sombong tidak memandang matuk kepada siapa juga. Tapi kini, semua hinaan dari Hu Chong terpaksa ditelannya, karena jangan lagi ia menimbulkan urusan baru, sedang memandang engkonya saja melawan Hui Sengkeng hatinya sudah kedat-kedut takut engkonya dijatuhkan oleh lawannya. Kim Hang Jie hanya bersenyum mendengar kata-katanya Hu Chong, sedang nona Seng sendiri tinggal adem-adem saja. Hui Sengkeng setelah menerima sepasang senjatanya, lantas mendemonstrasikan permainan tongkat mengaung-ngaung dan ujungnya telah mengeluarkan letikan seperti kembang api. Seng Giok Chin yang melihat itu telah kerutkan alisnya dan berkata sendirian. HMM orang itu tolol benar. Untuk apa dia membuang-buang tenaga dengan permainannya yang meminta tenaga besar, bukankah lebih baik digunakan untuk bertempur? Selaka, kalau sebentar dia kehabisan tenaga baru, dia tahu rasa. Hu Chong tidak senang kawannya dikritik. Ketika ia hendak membuka mulut, dilihatnya Kim Hang Jie sedang manggut-manggutkan kepalanya, seperti yang merasa setuju dengan pendapatnya nona Seng, maka ia tidak jadi membuka suara karena disalahkan oleh kedua nona jelita itu di atas Lui Tai. Dua lawan sudah mulai bergebrak lagi. Kong Su Jin pandai memasukkan pedangnya ia kelihatan berputar-putar mengeliling Lui Tai seperti yang menari-nari, hingga Hui Seng Kang terpaksa mengikuti gerakannya. Setelah mendapat lowongan segera orang Si Hui itu kerjakan sepasang tongkatnya yang berat menyerang lawannya. Pertandingan makin lama makin seru. Sepasang tongkatnya Hui Seng Kang bertubi-tubi menyerang lawan, hingga Kong Su Jin kelihatan kewalahan menangkisnya. Mengingat akan beratnya genggaman musuh, maka Kong Su Jin tidak mau membenturkan pedangnya sepuluh jurus dengan cepat sudah dilewatkan. Hui Seng Kang penasaran belum juga dapat menjatuhkan musuhnya maka ia mendesak lebih keras. Kong Su Jin sebisa-bisanya berikan perlawanan dan menjaga diri jangan sampai kena dijatuhkan. Suatu ketika Hui Seng Kang menyerang dengan gaya serangan senghang bolang atau menuruti angin memecah ombak tongkatnya yang satu dimalangkan sedang yang satu nyalak menyerang lurus. Untuk menghindari serangan hebat ini, Kong Su Jin melesat tinggi ke udara. Hui Seng Kang ketawa gelak-gelak lalu membarungi dengan serangan dasyat sebelumnya Kong Su Jin sempat menancapkan kakinya di lantai Lui Tai. Para penonton kaget dibuatnya. Mereka menduga Kong Su Jin kali ini akan melayang jiwanya. Tapi orang Sikong itu sudah berlaku nekat kali ini menyambuti serangan tongkatnya Hui Seng Kang dengan pedangnya dipalangi. Satu benturan dari dua senjata terdengar terang nyaring sekali. Tubuh Kong Su Jin tampak melayang tinggi lagi deludara kemudian jatuh di atas Lui Tai. Ia masih bisa merangkeng dan mengumpulkan, kemudian sudah bisa bangun lagi untuk menghadapi musuh penonton yang menyaksikan kejadian itu telah perdengarkan tampik soraknya yang riuh. Sementara Hui Seng Kang sendiri merasa sangat heran melihat Kong Su Jin tidak apa-apa menyambuti serangan hebatnya tadi. Saudara Kong, hayo maju lagi kita bertempur Hui Seng Kang menantang. Kong Su Jin anggukan kepalanya, kemudian pedangnya Im Kiam mulai menari-nari lagi di antara samberan sepasang tongkatnya Hui Seng Kang yang berat. Perlahan-lahan dari kedesak Kong Su Jin telah dapat balik mendesak musuhnya. Di luar dugaan semua penonton, pertandingan telah mengasih lihat gambaran yang dapat membuat para penontonnya menjelenggelengkan kepalanya. Dengan tentu Hai Seng Kang yang tadi begitu agresif, kini sudah mulai terlihat keletihannya, sedang Kong Su Jin masih kelihatan segar dan merangsek pada musuhnya, setirnya Hui Seng Kang tidak berdaya dan menyerah kalah. Suatu kesudahan yang membuat Hui Chong melongo dan merah pada mukanya. Kini ia tidak berani membuka suara besar lagi kepada Kong Su Tek. Dengan hati cemas ia menghampiri pada kawannya dan menanyakan, kenapa Seng kawan sudah jadi kalah, sedang menurut perhitungannya dapat menang dari Kong Su Jin? Hu Po Chu, kau keliru melihat. Kong Su Jin sebenarnya ada acli pedang yang pandai, tidak kecewa namanya tersohor di kalangan sungai Telaga. Kalau semula kelihatannya ia berikan perlawanan yang lembek itulah ia hanya main-main saja dan dengan sengaja mau kuras aku punya tenaga. Aku si Tolol bermula tidak tahu, terus-terusan menyerang dengan mengeluarkan tenaga besar, hingga enak saja orang si Kong itu permainkan aku. Tanpa merasa aku telah masuk dalam perangkapnya. Kau lihat, setelah ia melihat aku sudah kehilangan banyak tenaga, ia telah mencecar aku dengan ilmu pedangnya yang luar biasa, hingga aku menjadi kewalahan dan kalau aku tidak siang-siang menyerah kalah terang aku akan menjadi korbannya pedang, kena disate di atas punggung, maka aku dapat melihat gelagat, maka aku sudah menyerah kalah, meskipun aku tahu perbuatan itu akan memalukan. Hui Seng Kang berkata-kata dengan paras guram dan menyesal sekali untuk apa yang ia telah perbuat di atas panggung. Sama sekali ia tidak nyana orang si Kong itu pandai memancing tenaga orang, hingga peroleh kemenangannya dengan mudah. Cocok dengan kata-kata Seng Jiok Chin bahwa Hui Seng sudah mendemontrasikan tenaganya yang kuat. Siang-siang ia sudah banyak menghamburkan tenaganya, sehingga di menit-menit paling akhir melawan Kong Su Jin yang gesit dan lincah tidak berdaya karena kehabisan bensin. Tempik sorak terdengar riuh ketika Pak Beru Tai Su naik ke atas Rui Tai. Kini gilirannya ia yang menjadi Tai Chu, untuk menggantikan Hui Seng Kang wakil Tai Chu-nya yang pecundang. Orang menduga-duga akan kekalahannya Kong Su Jin mengingat Pak Bu Tai Su ada satu jago tua yang sudah banyak pengalaman, lagi pula Hui Seng tua itu ada sangat telengas. Kong Su Jin menjura dengan hormat pada Pak Bu Tai Su, ketika mereka sudah berhadapan tidak dikira Tai Su yang hari ini menjadi Tai Chu, Mereka sebentar kalau aku si Tolol mengunjukkan kebodohanku, harap Tai Su suka memaafkan dan sukalah memberi banyak petunjuk akan kesalahannya. Ha ha pek, Bu Tai Su memotong dengan ketawanya yang bergelak-gelak si Chu ada jago pedang dari Go B.Y.P. Mana aku si Hui Sio bangkotan dapat memberi petunjuk apa-apa? Harap si Chu jangan terlalu merendah. Nah, marilah kita mulai bertanding. Baiklah kata Kong Su Jin dengan tak sungkan-sungkan ia menghunus pedangnya. Pek, Bu Tai Su genggamannya aneh, baru pernah orang melihatnya. Bentuknya seperti sekop di ujungnya ada sepasang gigi tajam dan lingkaran dari baja kecil-kecil, hingga senjata itu kalau digoyangi akan perdengarkan searah kerincingan ramai. Ketika Pak Bu Tai Su mempersilahkan menyerang lebih dulu. Ka Ong Su Jin tidak sungkan-sungkan lagi dan mulai membuka serangan dengan satu tipu serangan yang indah dari perguruannya. Lawannya menangkis Samuel perdengarkan ketawanya yang aneh kemudian Pek, Bu Tai Su balas menyerang dengan gaya. Dengan tongkat menaklukan setan, ia memalangkan dan melempengkan tongkatnya menyerang musuhnya dengan hebat sekali yang dapat mengugurkan gunung. Tapi Kong Su Jin gesit dan lincah, ilmu pedangnya pun mahir, maka dengan indah sekali sudah meluputkan diri dari serangan lawannya yang berat. Kali ini menghadapi musuh kawakan, Kong Su Jin tidak main-main. Ia mencurahkan betul-betul perhatiannya pada ilmu pedangnya yang dimainkan itu, hingga Pek, Bu Tai Su dengan genggaman beratnya tidak bisa berbuat banyak terhadap jago muda dari Go Biek Pai itu. Penonton dibikin kagum oleh permainan pedangnya. Berkali-kali terdengar sorakan penonton. Kalau Kong Su Kek merasa masih khawatir akan kekalahannya Seng Eng Kua adalah kucong di wajahnya yang jelek mengunjukkan. Perasaan dengki. Bibirnya Saban menjebiang membuat wajahnya jadi semakin jelek saja. Meski Pak Beru Tai Su mencoba dengan sungguh untuk menjatuhkan lawan mudanya, ternyata tidak berhasil. Kesudahannya 15 jurus telah dilewati dan pertandingan dinyatakan seri, hal mana telah disambut dengan suatu tampik sorak yang ramai sekali oleh penonton ihadiah telah diberikan kepada Kong Su Jie oleh Seng Po Chu sendiri. Seng Giok Chin berseri-seri sedang Kim Hang Jie juga tampak merasa puas dengan kesudahan pertandingan itu diam-diam Nona Kim yang nakal teluh mengutik lengannya Nona Seng. En Chie Giok betul-betul kau banyak untung hari ini. Si orang Sikong sebentar lagi akan menghadiahkan barang yang diperolehnya itu kepadamu. Kenapa kau tidak cepat-cepat bangun berdiri untuk menyambutnya? Adik Hang kau nakal betul, paling bisa memang kau menggoda orang ia berkata sambil mencubit tangannya yang dicubit tadi. Nona Kim lucu sekali membuang aksinya hingga mau tidak mau Nona Seng ini menekap mulutnya yang mungil untuk menahan ketawanya. Berdua mereka bersendagurau dengan gembira. Tampak Kong Su Jin jalan menghampiri mereka, lewat di depannya Hui Seng Kang yang duduk di situ, terhadap pecundang ini Kong Su Jin melirik sejenak dan tidak memandang mata. Seng Giok Jin menyambut dengan gembira ketika Kong Su Jin menghadiahkan barangnya. Nona Seng katanya barang ini ku dapatkan bukan secara mudah, aku harap kau menerimanya dengan segala senang hati. Terima kasih, kau sungguh baik sekali saudara Kong jawab Seng Giok Jin sambil bersenyum girang dan melirikan matanya yang jeli. Kong Su Jin merasa girang dan bangga kelihatannya. Seng Giok Jin kemudian berpikir dan berkata kepada sekalian pemuda yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara, adik Hang Jie bersedia menerima hadiah untuk yang ada minat, aku dianjurkan untuk mengunjuk kepandainya agar mendapat hadiah sutra lagi untuk dihadiahkan kepada adik Hang Jie. Ayo, lekas, aku anjurkan titik. Kim Hang Jie pelototkan matanya, mulutnya yang mungil berkemak kemik seperti yang mau mengatakan apa-apa kepada Seng Giok Jin, tapi Nona Seng hanya ganda ketawa saja kelakuannya Kim Hang Jie. Tapi kemudian Kim Hang Jie sudah unjuk senyumannya yang ramai pula diparasnya sujunnya memain memikat hati. Tidak heran kalau banyak pemuda sudah ketarik hatinya dan ingin unjuk kepandainya di atas panggung untuk merebut barang hadiah dan diberikan kepada Nona Kim yang cantik jelita. Pertama-tama Kong Sutek yang berdiri di susul oleh Nona Seng. Huchong juga kelihatan bangkit berdiri, dengan muka tidak enak dilihat ia perdengarkan ejekannya kepada Kong Sutek. H.M.M., perkara memberi hadiah kepada perempuan sudah biasa. Tidak mengherankan, tapi janganlah unjuk kelakuan sendiri yang tidak tahu diri hingga ditertawai orang. Huchong sangat memandang rendah kepada Kong Sutek. Nona Seng menambahkan, kau benar saudarahu, pertandingan di atas luitai ini dilakukan bukan karena nafse menghadiahkan barang kepada seseorang. Kong Sutek melotot matanya terhadapin Kiai Seng. Mereka jadi bertengkar, saling menantang untuk menyelesaikan pertengkaran itu di atas luitai. Huchong yang menjadi bibirnya pertengkaran itu hanya ketawa gembira saja. Pikirnya, ia puas sudah dapat mengadu dombakan mereka berdua. Tiba-tiba terdengar suaranya Nona Chiawye Oesu berkata, Hai, kalian tidak perlu bertengkar tidak keruan. Paling baik kalau kalian bertiga mau betul-betul bertanding harus saling berjanji. Nona Chiawye berkata bertiga. Maksudnya supaya Huchong, tukang mengadu-ngadu orang itu, juga turut terlibat dalam pertandingan. Terdengar beberapa orang berteriak setuju dengan kata-katanya Nona Chiawye, Mereka kelihatan benci betul kepada orang Shihu tukang mengadu dombakan orang itu. Pemuda bernama Chogun Tiong telah mengusulkan perlombaan pertandingan lain, katanya. Ya, kain sutra yang untuk dihadiahkan kepada adik Hang Jie hanya barang biasa saja, bukannya merupakan benda yang aneh. Maka, menurut pendapatku, lebih baik kalian bertanding dengan lain Kero dalam suasana damai. Bagus, bagus, menyelak In Kieeng, kau mau usulkan kami berlomba dengan Kero bagaimana coba ceritakan kasih orang-orang dengar. Pertandingan itu aku pikir baik diatur begini, kata Chogo Anti yang sambil bersenyum. Ialah kira-kira 10 li jauhnya dari sini ada sebuah gunung Hwi Cui San, setelah mendaki puncaknya memblok ke arah barat kira-kira juga 10 li ada sebidang ladang yang tandus. Setelah berjalan dari tempat itu kira-kira 5 li, di situ terdapat gunung kecil yang lancip dan sebuah lembah yang sempit, tanahnya semua di situ pasir melulu lembah ini jalanannya berliku-liku. Kalau orang berjalan lempang mengikuti sepanjangnya bisa kembali-balik ke tempat semula, asalnya dari mana mereka masuk. Melalui sepanjang lembah yang sempit ini, orang akan menemui tebing-tebing gunung ada terdapat banyak sekali guawa sampai di sini ia bicara, terhenti sebentar, mengawasi kepadanya anak muda yang sedang asyik mendengarkannya. Di lain pihak, orang-orang dari perserikatan perkampungan semuanya sudah tahu kemana junturungannya pembicaraan Co Gun Tiong ini. Saudara Co, lembah itu namanya apa tanya Kun Sutek? Co Gun Tiong ketawa lembah itu dinamai Liuso Akok. Jawabnya, puncak gunung ini ada goanya yang dinamai Pek Cong. Nah Saudara Kong, apakah sudah mendengarnya nama-nama ini? Kong Sutek terkejut mendengar disebutnya nama Gua Wapak Cong Tong, maka ia lalu melirik pada engkonya, kemudian pada si muka merah Him To Aki dari OE Sanpei. Lirikannya itu seolah-olah memohon petunjuk. Ya, kata Him To Aki dengan suara dingin lembah itu kabarnya ada berbahaya, tidak kusangka adanya tidak jauh dari sini. Di puncak si Ban Ieng dalam Gua Wapak Cong Tong ada berdiam seorang tua yang sudah lama mengasingkan diri dari dunia kangong, ialah suhengnya si Dewi Obat Kong Jatsin bernama So Kie Hon. Setelah 50 tahun lamanya ia berjarah di sana, telah melarang orang mengujuk tempatnya itu. Menurut katanya orang cerita dalam kamarnya orang tua itu ada digantung sebuah mutiara ajaib untuk menolak hawa racun. Maka itu kawannya binatang berbisa tidak. Ada yang berani memasuki kamarnya itu. Dalam kamar hawannya panas, karena sebagian dari dinding goa itu ada dari batu HWE Giok, batu kemala berapi. Nah kalau kalian sudah sampai di sana, bawalah sepotong batu HWE Giok kemari sebagai tanda bukti bahwa kalian sudah sampai di tempat itu. HWE Giok itu di lain tempat tidak ada, kecuali di situ tempatnya. Batu itu merupakan benda yaak berharga maka jikalau di antara kau orang ada yang beruntung mendapatkannya dan dibawa kemari untuk dihadiahkan kepada nonakim, memang ada harganya daripada barang hadiah kain sutra. Terdengar Kong Sutek berkata, Aku pun pernah mendengar bahwa goa wapak Chong Tong di puncak Siban Leng ada tempat yang berbahaya. Kita kebetulan sudah sampai di sini maka ada baiknya untuk pergi ke sana, hitung-hitung sebagai menambah pengalaman. Bagaimana dengan Po Chu dan Cheng Chu apakah juga akan turut pergi ke sana? Po Chu dan Cheng Chu dimaksudkan Huchong dan L. N. Kiai Seng. Mendengar kerekatannya Kong Sutek yang paling belakang matanya Huchong melotot ke arahnya seorang N. Kiai Seng dengan marah besar. Biarpun tempat itu berbahaya, aku berani pergi ke sana? Ya, kita pergi berkuda, tentu tidak membawa pembantu kata Huchong dengan mati melotot mengawasi kepada Kong Sutek. Kong Sutek hanya ganda ketawa saja semua itu. Seng Giok Chin dan Kim Hang Jie mendengarkan perundingan mereka. Tiba-tiba Seng Giok Chin mendekati Kim Hang Jie dan berkata bisik. Adik Hang, kau lihat. Mereka hendak menempuh bahaya, tentu ada salah satu yang akan menjadi korban hilang jiwanya. Kim Hang Jie anggukan kepalanya. Nah, sekarang kalian bertiga sudah setuju kata Chogun Tiong pula, rupanya ia sebagai wasitnya dari pertandingan ini tapi harus diterangkan syaratnya di sini, yalah di dalam tempo 24 jam kalian harus sudah pulang lagi ke sini. Karena tempat itu tidak jauh letaknya dari sini, maka syarat ini rasanya sangat sederhana. Tiga pemuda itu hampir berbareng menganggukan kepalanya. Mereka tinggal menanti temponya berangkat saja. Tiba-tiba ada Li Oho Shio dari Tibet menghampiri mereka. Chogun Tiong berseru. Nah, ini Tai Su yang dapat mengantar kalian ke sana. Tapi, tunggu dulu ia menyelesaikan pertandingannya di atas Lui Tai. Mereka setuju dengan bicaranya Chogun Tiong. Li De Hoo saat itu sudah naik ke atas Lui Tai, disusul deh Bun Keteng lawannya. Bun Keteng ini umurnya kira-kira 50 tahun, matanya merah dan berbadan sedang, tindakan kakinya perlahan, tapi mantap. Ia adalah keponakannya Bun L. T. Kong, salah satu dari lima tokoh terkuat pada masa itu dalam rimba persilatan. Bun It Kong ada satu pendekar rulung di bagian barat daya. Mendengar keponakannya berkelakuan tidak baik, maka Bun Keteng dipanggilnya. Ia diberikan pelajaran ilmu silat yang tinggi oleh Seng Paman, tapi kenyataannya ia tidak bisa merubah kelakuannya yang jelek. Ia telah berkawan dengan orang-orang yang jalan hitam, jahat, dan namanya terkenal dalam kalangan orang jalan jahat itu. Ia malang melintang dalam kalangan rimba hijau sudah 10 tahun maka orang sudah tahu benar kelakuannya yang buruk Tapi kelihatan banyak pendekar kawakan Sungkan berurusan dengannya karena mengingat akan pamannya yang namanya sangat dimalui dalam kalangan Kang O. Dua lawan setelah berhadapan saling menyelahkan untuk mulai menyerang. Li D. Ho telah menyerang lebih dahulu. Serangannya dasyat sekali, hingga lawannya tidak berani menyambuti keras lawan keras dengan menggunakan tipu serangan keankong. Buka baju Bun Keteng telah menangkis serangan Li D. Ho. Jago dari Tibet itu mainkan ilmu pukulan Toa Chiu Ring, Kep telapakan tangan, dengan telapakan tangannya mencecer musuhnya hebat sekali, hingga suara angin serangan sampai terdengar nyaring. Bun Keteng kelihatan terputar-putar mengelilingi panggung untuk meluputkan diri dari serangan dasyat lawannya. Li D. Ho dan kawannya Fadoka datang turut meramaikan pertandingan adu silat di Sengkipo, belum ketahuan mereka di tempatnya itu ada masuk partai mana maka Sengeng selalu menaruh curiga kepada mereka. Bun Keteng yang terus-menerus dicecer musuhnya, menjadi kewalahan. Dalam hatinya menjadi nekat, ia lalu menyerang dengan senjata gelapnya kepada Seng lawan hingga semua orang menjadi kaget. Dalam gebrakan pertama itu hanya dibolahkan. Menggunakan tangan kosong bertanding, tidak menggunakan senjata apalagi senjata gelap. Maka perbuatannya Bun Keteng tadi ada melanggar peraturan. Li D. Ho tidak takut senjata gelap, karena ia berilmu Tian Hang Leng, sisik naga sakti, ilmu ini dapat memunahkan serangan senjata gelap macam apa juga. Maka ketika melihat lawannya menyerang dengan senjata gelap ia mendekam badannya untuk meluputkan diri, tapi ternyata kejadiannya tidak seperti yang ia duga. Hanya terdengar suara tertahan keluar dari mulutnya dua orang itu kemudian berpisahan Bun Keteng mundur sampai tujuh-delapan tindak dan malah tubuhnya telah terpelanting ke bawah Lui Tai. Li D. Ho hanya mundur dua tindak berdiri tegak tapi mukanya sudah pucat pasi, terang ia sudah terluka di bagian dalamnya. Fuaduka, temannya Li D. Ho sudah lantas melesat naik ke atas Lui Tai, menanyakan keselamatannya Seng Kawan. Tiba-tiba Li D. Ho telah memuntahkan darah segar dari mulutnya badannya nampak limbung hendak jatuh kalau tidak keburu dibimbing oleh Fuadho Ka, ia menjadi marah sekali kawannya sudah dicurangi musuhnya. Di atas Lui Tai itu telah diketemukan senjata gelapnya Bun Keteng yang berupa cincin. Dalam bahasa Tibet Li D. Ho berkata pada kawanannya, Suheng, rupanya ajaku sudah sampai di sini. Kalau aku mati, harap Suheng bawa mayatku pulang. Belum lampias bicaranya, ia sudah lantas memuntah lagi darah segar. Bun Keteng setelah terpelanting dan bangun lagi, ia mencari sebuah kursi untuk ia beristirahat, napasnya kelihatan sudah empas-empis sangat keras. Ia terluka parah di dalam. Ia merapatkan matanya untuk memulihkan tenaganya kembali. Sengeng dan Pek Bu Tai Su sudah lompat ke atas Lui Tai untuk memeriksa keadaan Li D. Ho, sementara Fuadho Ka sudah jadi gemas sekali pada Bun Keteng yang curang dan tanpa memperdulikan kawannya. Ia sudah lompat turun dan menghampiri Bun Keteng yang sudah tidak berdaya hendak dibunuhnya. Tapi niatnya dihalang-halangi Song Koki dan dua saudara Oeteti yang menghibur, supaya Fuadho Ka jangan menuruti napsu hatinya saja. Urusan dapat didamaikan, bagaimana baiknya sebab Li D. Ho belum mati. Sengeng melihat keadaan Li D. Ho sudah lantas mengeluarkan obat pilnya yang mustajab untuk menyembuhkan luka di dalam kemudian turun dan memberikan juga obat pil itu kepada Bun Keteng yang keadaannya sudah setengah mati. Pertandingan telah berakhir sampai di situ saja penonton kasak kusuk menyalahkan kepada satu di antaranya, ada juga yang menyalahkan pada dua-duanya. Bun Keteng bersalah sudah menyerang dengan senjata gelapnya, sedang Li D. Ho dipersalahkan sudah keterlaluan mendesak pada lawannya yang sudah kewalahan. Sementara itu tiba-tiba terdengar Cho Gun Tiong berkata, Saudara yang hendak berlomba mengambil batu HWE Giyok, perhatikan pada syarat yang telah dikatakan tadi, sekarang tanggal 19 bulan 8, jam setengah 5 sore, besok pada hari begini siapa saja di antara kalian yang datang lebih dahulu di sini dengan membawa batu HWE Giyok dianggap dia yang menang dalam perlombaan ke puncak Siban Lengguah Wapak Cong Tong. Tegasnya, dalam tempo sehari semalam kalian semuanya sudah berada di sini, dalam keadaan masih segar atau terluka, mengerti semua? Tiga orang yang hendak berlomba itu telah anggukan kepala. Ya masih ada yang penting untuk peringatkan kata lagi Cho Gun Tiong, masing-masing tidak boleh membawa pembantu. Yang mengantarkan boleh, tapi tidak boleh melewati batas lembah Liu Soa Kok. Tiga pemuda itu pada anggukan kepala. Mereka tak tahu seluk-beluknya tempat itu, main sanggup saja. Tapi untuk yang mengetahui bagaimana seramnya keadaan di tempat yang hendak dituju itu, merasa bergidik dan berdiri bulu romanya. So Kie Hon, orang tua yang mengasingkan diri dalam Goa Wapak Cong itu tabiatnya sangat kukuwai, tidak mau kalah dengan siapa juga dalam ilmu silat. Siapa yang bertempur dengannya pasti kalah dan mati. Ia sangat kejam dan telengas, sudah tersohor dalam merimba persilatan. Lain daripada itu, juga di puncak Siban Leng yang hidup di situ hanya sebangsa kutu-kutu dan binatang-binatang yang berbisa saja. Sekali orang kena digegit atau diantuk oleh ular atau binatang kutu pasti akan binasa, maka semua yang tahu bagaimana berbahayanya di tempat itu, pada menguatirkan akan keselamatannya tiga pemuda itu. Seng Giok Chin dengan bersenyum menggiurkan telah berkata pada tiga pemuda itu, Ya, aku dengan Adi Hang mendoakan kalian selamat sekarang kami mohon diri dahulu. Ada sedikit urusan. Besok sore pada hari begini, kami harap kalian dapat kembali dengan tidak kurang suatu apa dan membawa Hwe Giok untuk dihadiahkan kepada Adi Hang Jie. Sambil berkata ia menarik tangannya Kim Hang Jie diajak berlalu dari situ, dengan sedikit pun tidak merasa khawatir akan keselamatannya tiga pemuda itu. Tiga pemuda yang tidak akan menempuh bahaya, hanya tertawa saja melihat dua jelita itu mengundurkan diri dan lenyap bayangannya dari pandangan mereka. Kemudian mereka bersiap-siap hendak melakukan perjalanan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Cho Gun Tiong. Kong Su Jin lalu menarik tangannya Seng Adik dan berbisik di kuinya. Sute sudah terlanjur kau menyanggupi, biar bagaimana juga harus menghadapi bahaya, kau tak dapat memundur lagi. Hanya aku memesan kau lebih baik mati di tangan orang tua penyepi atau oleh binatang berbisa di sana daripada kau kena dicelakakan oleh dua pemuda yang menjadi saingan kau berlomba. Toh aku, kau jangan khawatir jawab Kong Su Teh aku akan menjaga diriku sebaik-baiknya. Legakan hatimu. Apa kau takut aku kalah berusaha? Bukan itu maksudku. Kalau menang tidak menjadi soal, hanya aku tidak puas kalau dirimu nanti dianiaya oleh dua orang licik itu. Aku paham. Mereka itu adalah orang-orangnya perserikatan benteng perkampungan tapi aku sudah siap saja, aku tidak takut. Legakan hatimu Toh aku, aku juga mendoakan Toh aku tidak mengalamkan kesulitan apa-apa sementara aku tidak berada di sampingmu. Kong Su Jin merasa sedih mendengar perkataannya Seng Adik. Ia tidak tahu apakah perpisahan dengan Seng Adik ini nanti akan berjumpa pula dengan selamat atau Seng Adik mengalamkan bahaya yang tidak diingini. Kong Su Jin kelihatan berat sekali melepaskan adiknya. Sementara itu tampak Sakye Seng juga bercakap-cakap dengan Chiao Hao, sedang Hu Chong Kasak kusuk dengan Hui Seng Keng. Setelah tiga pemuda yang hendak berlomba itu berunding sebentaran, Kong Su Jin ajak adiknya untuk berangkat terlebih dahulu. Terdengar Hoan Siang J.L.E. dan Kun Lun Pei mengucapkan doa restunya. Ya, Saudara Kong, aku bantu mendoakan semoga kau nanti kembali dengan kemenangan dan selamat walaf tat. Terima kasih jawab Kong Su Teg. Kemudian dengan diantar oleh lengkonya Kong Su Jin dan Hoan Siang J.E., berangkatlah Kong Su Teg terlebih dulu. Sekarang mari kita ajak pembaca melihat Ho Tiong Jong. Ketika dua nona jelita yang mempesonakan hatinya sudah berlalu, Ho Tiong Jong girang bercampur mas Gul. Girang karena totokannya sudah terbuka dan mas Gul karena dengan kera bagaimana ia memutuskan rantai yang membuat dirinya tidak merdeka. Tanda tanya. Dalam keadaan bingung tiba-tiba ia mendengar suaranya Cho Kang Chai berkata, Hei, bocah, legakan hatimu, aku lihat dua nona itu tidak akan membunuhmu. Nah, sekarang coba lihat, barang apa yang si nona berikan padamu tadi. Ho Tiong Jong baru jengah. Barusan ketika Kim Hang J.E. membuka totokannya, bergerak menyesapkan suatu benda di tangannya ia segera memeriksa, kiranya benda itu ada kikir kecil yang dapat mengikir putus rantai yang memelenggu dirinya. Ho Tiong Jong kegirangan. Terima kasih, adik Hang katanya dalam hati. Lalu berkata pada Cho Kang Chai. Dia memberi kikir untuk mengikir rantai. Bagus, bagus untungmu sangat bagus bocah Cho Kang Chai ketawa terkekeh-kekeh. Sambil mergerjakan tangannya, Ho Tiong Jong pasang ngomong dengan Cho Kang Chai. Antaranya ia berkata Lopek, aku ingin lekas-lekas keluar dari sini bagaimana, kalau umpamanya aku sudah merdeka dan hendak keluar, apakah Lopek mau turut aku? Bocah, jawab Cho Kang Chai hatimu mulia sekali, cuma sayang aku sudah tua, tidak ada gunanya lagi hidup beberapa tahun, tapi aku ingin kau ikut aku keluar. Tidak. Dengan adanya aku, tapi memberabekan kau bergerak. Apapun yang akan terjadi, aku harus menolong Lopek keluar bersama-sama dari neraka ini. Aku harap kau suka menerima bantuanku yang tidak berarti. Cho Kang Chai menghela nafas. Agaknya ia terharu akan kebaikan hati si anak muda. Ketika Ho Tiong Jong menanyakan tentang jalanan rahasia untuk keluar dari kamar tahanan itu, tiba-tiba terdengar seperti ada tindakan kaki yang mendatangi. Sebentar lagi tampak ada terbuka sebuah lubang pada pintu kamar, sepasang matu yang bersinar mencorot ke dalam. Ho Tiong Jong tidak tahu siapa orang itu, tapi ia tidak peduli. Ia pura-pura tidak tahu ada orang yang mengintai dari lubang tersebut. Kemudian lubang itu telah tertutup kembali. Dalam hati Ho Tiong Jong berpikir, Kenapa orang sangat perhatikan diriku? Aku biar bagaimana harus membawa keluar Cho Lopek dari sini? Kalau aku keluar sendiri, mana aku bisa pergi ke kota yang Chio untuk menikmati keindahan bangunan istimewa seperti yang dibicarakan oleh Tio Lopek? Lalu keduanya tidak berkata-kata, Ho Tiong Jong yang memecahkan kesunyian. Cho Lopek, kau jangan khawatir. Kalau aku lolos, kau juga harus lolos. Hai, bocah, hatimu memang sangat mulia. Aku sebenarnya sudah tua dan tidak ada gunanya lagi, cuma saja aku sudah mempelajari itu bangunannya istimewa di Yang Cho 20 tahun lamanya, Kalau aku tidak bisa membuktikan kepandaianku untuk mendapatkan jalan masuk ke dalam bangunan gunung-gunungan itu, memang aku mati juga rasanya sangat penasaran. Hatinya Ho Tiong Jong tergetar mendengar kata-katanya si orang tua. Sambil terus mengerjakan kikirnya untuk membebaskan diri dari rantai. Ho Tiong Jong menanyakan jalan keluar dari situ. Menurut keterangan Cho Kang Chai, untuk dapat keluar dari kamar tahanan itu orang harus melalui sebuat selokan yang mempunyai beberapa tikungan. Harus diperhatikan belukan-belukan itu jangan sampai salah membeluknya, barulah bisa keluar dari kamar tahanan yang tidak enak itu. Selagi mereka asik pasang ngomong tiba-tiba terdengar orang menanya dengan suara keras. Hei, apakah di dalam betul ada Ho Tiong Jong? Ya, betul aku Ho Tiong Jong jawabnya. Tidak lama, pintu kamar tahanan telah terbuka dan muncul seorang rejenggot putih, matanya berkilat-kilat mengawasi Ho Tiong Jong. Ia berkata perlahan, Hei, Tiong Jong, aku ini kau Ho Sanjin bernama Chia Pengsan, aku datang hendak menolong kau, harap kau jangan bicara keras-keras. Ho Tiong Jong melongo ia tak kenal pada orang itu. Apa maksudnya ia hendak menolongi dirinya yang tidak kenal satu dengan lain? Sahabat kata Ho Tiong Jong, aku dengan kau tidak saling mengenal, untuk apa kau hendak menolongi diriku? Soal itu, sebentar kalau kau sudah keluar dari sini nanti aku terangkan dengan jelas apa sebabnya. Kata Chia Pengsan setelah berkata demikian Chia Pengsan sudah hendak gerakan badannya meluncur ke bawah menghampirinya Ho Tiong Jong berkata, Hei, sahabat, nanti dahulu. Aku tidak mau sembarangan menerima budi orang, maka aku harap kau suka memberi keterangan lebih dahulu. Ah, kau ini banyak cerwet. Kalau sebentar di luar aku menerangkan padamu bukankah sama saja dengan di sini? Sebelum Ho Tiong Jong membuka suara lagi, tiba-tiba terdengar seorang berkata, Ah, saudara Chia, kau rupanya kelebihan tempo jalan-jalan sampai di sini itulah suara mengejek dari si Raja Wali Bota Ieyong. Kiranya kedatangan Chia Pengsan ke situ sudah kena diintai oleh Ieyong. Mendengar perkataannya si Raja Wali Bota Chia Pengsan tidak jadi takut. Dengan suara tenang ia menjawab OO, Ieyong Kuan juga ada melakukan ronde sampai di sini? Benar-benar kamar tahanan ini sangat dijaga rapi sekali. Si Raja Wali Bota Chia Pengsan kau ini ada ke sorga bukan dijalani malah berjalan masuk ke tempat jebakan di sini. Hahaha, Ieyong Kuan, kata pula Chia Pengsan, aku tidak mengerti apa artinya kau kata barusan. Apakah kau maksudkan tempat ini terlarang untuk orang melihat-lihatnya? Sambil berkata demikian, Chia Pengsan matanya celingukan mencari tahu kalau kalau di belakangnya si Bota ini ada lagi yang akan membantunya. Tapi lantaran keadaan gelap, maka ia tidak dapat lihat orang lain. Hahaha, Chia Pengsan, kau jangan berlaga bodoh dengan maksudmu yang sebenarnya. Aku tahu namamu ada terkenal juga di kalangan Kango, aku si orang Shila ingin menjajalnya di sini. Mari, mari kita bertempur. Setelah berkata, tangan kirinya menyerang dengan senjata, sedang tangan kanannya membuka telapakan tangannya dan lima jarinya yang runcing mengancam hendak mencengkeram pada si orang si Chia. Chia Pengsan marah melihat kelakuannya si Raja Wali Botak. Ilmu mencengkeram dari leang dianggap tidak ada artinya bagi Chia Pengsan, sebab ia juga ada ahli ilmu demikian. Ia dapat menggunakan 36 jalan menyerang dari ilmu mencengkeramnya. Tidak heran, kalau dalam tempo pendek saja si Bota sudah kedesak oleh musuhnya, akhirnya ia hanya dapat menangkis tapi tak dapat balas menyerang. Ho Tiong Jong menyaksikan pertandingan kedua lawan itu dengan nyata. Pikirnya hendak membantunya Chia Pengsan, tapi di luar dugaannya dalam dua-tiga gerakan saja leang sudah kena dijatuhkan oleh lawannya. Berbareng Ho Tiong Jong mendengar Chow Kang Chai berkata. Tiong Jong, kau jangan enak-enakan kau harus waspada, sebab orang yang hendak menolongmu itu aku lihat bukannya orang baik-baik. Ho Tiong Jong tidak begitu percaya akan kata-katanya, tapi diam-diam ia memikirkan juga. Kini ia melihat si Bota Kerubuh, apakah ia mati? Kiranya si Bota Kerubuh hanya berpura-pura saja mati, karena tidak sanggup meladeni lebih jauh lawannya yang kosan. Ia sudah terkena goresan kukunya Chia Pengsan hingga berlumuran darah. Saat itu ia pikir lebih baik mencari jalan selamat dan pura-pura rubuh binasa. Tapi ia lupa bahwa lawannya tidak mudah dikelabui oleh akal bulusnya. Chia Pengsan perdengarkan tawa dingin, katanya. Hei, Botak, lekas balut lu kamu dan mari kita bertempur lagi. Si Raja Wali Botak paling benci kalau mengatakan si Botak, maka ketika mendengar lawannya itu perdengarkan itu perkataan, kontan darahnya mendidih dan sambil kertak gigi ia mengawasi musuhnya dengan metu beringas. Oh-oh-oh-oh-oh! Lucu sekali kelihatannya si Botak dalam keadaan demikian. Goho Sanjin Chia Pengsan tertawa geli melihat si Botak yang sudah tidak berdaya, ia berkata menyindir. HMM, Botak, kau ini nasibmu sangat jelek orang satu-satunya yang melindungimu sengeng, kini sedang repot dengan urusan pertandingan Lui Tai, maka sekarang siapa yang dapat menolong dirimu? Hahaha, kau lihat aku nanti akan memapas kedua kupingmu supaya lebih pantas dengan kepala Botaknya. Leong bukan main marahnya, tapi ia tidak berdaya ia tidak berani bergebrak lagi dengan lawannya yang ia sudah tahu ada lebih tinggi kepandainya dari ia. Maka ia hanya dapat memaki-maki saja. Orang Chia, perkataanmu ini benar-benar menyakitkan tuanmu sampai mati aku tidak nanti daant melupakannya. Tunggu saja nanti pada suatu hari tuanmu akan mencari kau untuk menagih hutang kekalahannya. Kau ini masuk partai apa? HMM berani-berani mau berserikat dengan Hotiong Jong apa kau kira kami tidak tahu? Hatinya Chia Pengsan bercekan pikirannya, kalau begitu sengeng menahan Hotiong Jong dengan maksud tertentu untuk memperalat anak muda itu di kemudian hari. Ia lalu berkata pada Ieyong. HMM baik sekali kau membuat jebakan macam ini. Sekarang aku mau tanya kau, di dalam benteng ini selainnya sengeng dan itu Hoa Shio Tua Pek Bu, apakah tidak ada lain orang lagi yang kosan? Mereka hendak menghalangi aku Chia Pengsan punya kehendak HMM jangan harap. Si botak yang sedari tadi merasa dihina dan tak tahan menahan amarahnya yang membuat dadanya seakan-akan mau meledak, maka sudah lompat bangun dan menyerang dengan senjata martilnya bertubi-tubi. Perbuatan mana ada di luar dugaannya Chia Pengsan, maka dengan agak kaget ia telah mengegoskan serangan ke kanan dan ke kiri. Pertempuran kali ini kelihatan sangat ramai. Kedua pihak telah mengeluarkan kepandainya yang lihai. Sementara itu Hoa Tiong Jong dilayam pihak hatinya merasa sedih, karena Chia Pengsan hendak menolong dirinya bukan didasarkan atas kebaikan hatinya, jikalau mendengar. Pembicaraan di antara dua orang itu, Chia Pengsan juga bermaksud akan memperalat dirinya saja. Si botak bertempur dengan Chia Pengsan lama juga, 30 jurus, tapi tampak nyata bahwa ia bukan tandingannya Chia Pengsan memikir kalau pertandingan diteruskan, si botak nanti akan keburu mendapat bantuan, maka Chia Pengsan setelah mendesak mundur lawannya lantas lompat keluar dari kalangan berkelahi untuk melarikan diri. Hahaha si botak tertawa. Orang Chia Pengsan, tanya sebegini saja kemampuanmu menjual lagak di depan tuan besarmu, sungguh menyebalkan. Mari kembali untuk bertempur dengan tuanmu sampai 30 jurus. Chia Pengsan tidak meladani diajek demikian. Ia masih berusaha untuk meloloskan diri dari tempat itu. Siapa tahu ketika ia membiluk di satu tikungan di depannya ada menghadang seseorang. Bukan men kagetnya, ketika ditegasi ia rupanya kenali orang yang menghadang di depannya. Hei, yang menghadang di depan itu bukannya Chia Lopo Chu tanyanya. Orang itu mengenakan baju hijau dan berjenggot panjang, tidak menjawab atas teguran Chia Pengsan hingga ia ini menjadi gelisah hatinya. Ketambahan pintu buat ia ke iuar ternyata sudah tertutup, maka pikirnya ia tak dapat lolos dari tempat itu. Sayang ia tadi tidak membekuk si botak buat dijadikan, barang jaminan terhadap orang yang menghadang di depannya itu. Chia Lopo Chu, bukan ia mengulangi pertanyaannya. Haha, pandanganmu tak salah. Siapakah yang menjebak kau di sini? Jawab orang itu. Ya, Pucu sudah tahu kedatanganku ke sini, buat apa menanya lagi. Orang itu tertawa dingin. Bagus, katanya. Nah sekarang aku mau minta pelajaran dari ilmu-mu gerakan tangan sakti yang mempunyai 30 jalan. Bagus, aku juga ingin menjajal ilmu-mu kuda semberani melayang di angkasa. Keduanya kelihatan sudah siap untuk bertempur. Goho Sanjin Chia Pengsan dengan kepalanya menjaga di dada, tangan lainnya membuka jarinya dan menyerang dengan angin pukulan yang santar. Chow Tongkeng, Chow Po Chu, telah mengerahkan tenaga dalamnya, hingga jenggotnya bergoyang-goyang meskipun tidak ketimpa angin. Chia Pengsan mengirimkan serangan hebat dengan gaya di waktu malam mengintai kereta istana dan singap bertahan. Tapi dengan menggunakan kegesitan lompat ke sana-sini, Chow Tongkeng dapat mengundurkan semua serangan lawannya. Chia Pengsan gelisah hatinya melihat semua serangannya luput, ketambahan ia lihat lawannya sudah mulai menggunakan ilmunya kuda sembari melayang ke angkasa. Tubuhnya Chow Tongkeng tampak melesat tinggi dari atas ia menyerang musuhnya dengan tangan dan kaki berbareng dikerjakan. Sebetulnya ilmu ini hanya untuk menyerang, tidak untuk menjaga diri. Genanya untuk membuat musuh tak dapat melarikan diri. Chia Pengsan tidak tahu serangan macam ini, maka dengan dua tangannya ia menyerang ke dadanya seng lawan yang masih melayang di udara. Chow Tongkeng tahu serangan lawan ada hebat maka tidak sembarangan ia menyambut. Ia meluncur turun di belakangnya Chia Pengsan, kemudian dengan satu gerakan manis sekali ia buat Chia Pengsan terpental dan tubuhnya membentur dinding, kemudian rubuh melosot di tanah. Chia Pengsan merangkak bangun, ia maksudnya hendak menyerang lagi musuhnya, tapi diurungkan ketika dalam otak berkelebat pikiran lebih baik lari. Maka begitu ia sudah dapat menegakkan badannya sudah lantas kabur meninggalkan musuhnya. Chow Tongkeng melengap. Ia tidak mau membiarkan musuhnya melarikan diri, maka lantas menguber. Pikirnya, kalau Ieyong bisa mencegat larinya Chia Pengsan, tentu pecundang ini dapat dibekuknya. Tapi siapanya na, setelah ia menguber melewati dua kamar batu ia dapatkan si botak sedang membentak-bentak dan mundur-mundur seolah-olah barusan ia habis dikerjai orang. Kau kenapa tanya Chow Tongkeng? Barusan aku kena dikerjai orang, jawabnya sambil mengusap-usap si kunyacia pengsan yang barusan datang kesini? Bukan. Hei, siapa lagi orangnya yang datang kesini? Chow Tongkeng bercekat hatinya. Dia mengenakan kedok hitam, jawab si botak. Menggunakan kedok hitam Chow Tongkeng mengulangi, heran. Ya dia berkedok hitam dan pakaiannya juga serba hitam. Aku sedang lengah di kamar batu ke-1 telah dipukul olehnya hingga aku mundur ke sini. Aku tidak perhatikan pengawakannya, tapi dari gaya pukulannya seperti pukulan I.S.U. Pit, Pit Sejarah, dari Han Xiao Cheng. Oh, pantasan kau tidak berdaya, kalau orang ini yang menyelusup ke sini. Kalau begitu kecuali dia tentu masih ada lain-lainnya yang menyelusup ke sini si botak hanya memandang pada Chow Tongkeng yang sedang mengurut-urut jenggotnya. Jadikah sudah buat terlepas Chia Pengsan bukan tanya Chow Tongkeng? Aku bukan sengaja membuat dia terlepas, jawab si botak. Aku baru saja mau masuk ke jalanan keat untuk mencegah larinya orang. Si Chia itu mendadak dari belakang aku sudah diserang orang cepat. Aku menggosok serangan dan memutar tubuh menangka susulan serangan orang itu, tapi dia ada sangat tinggi ilmu silatnya. Karena terus-menerus aku dicecer dan mundur sampai ke sini Chia Pengsan menggunakan aku kedesak begini, rupanya dia sudah melarikan dirinya. Chow Tongkeng menggutkan kepalanya. Ya, si orang tua Shi Hui sudah muncul, aku tidak dapat mempersalahkankah sekarang kau berlaku sebagaimana biasa saja menurut rencana yang telah diatur. Nah, ini aku kasih dua butir pil, satu untuk dimakan dan lainnya untuk dipakai di luar menyembuhkan lukamu tidak lama kesehatanmu pulih kembali Chow Tongkeng berkata sambil menyerahkan obatnya. Terima kasih, pocu kata si botak dengan perasaan penuh terima kasih. Tidak lama kemudian telah menghilang dari situ. Sementara itu Chow Tongkeng dalam kamar tahanannya tiba-tiba melihat munculnya si botak dekat pintu besi, siapa telah berkata. Hei, Chow Tongkeng, kau jangan ngimpi hendak kabur di luar penjagaan sangat rapihnya, kau tahu. Chow Tongkeng mendongkol mendengar kata-katanya si botak ia menjawab. HMM botak di sini kau jangan menunjukkan botakmu yang buruk itu, apakah kau anggap kebagusan? Kalau tuanmu mau melarikan diri, jangan lagi kau, setan sekalipun tak dapat mencegahnya, kau mengerti. Ie yang berteriak gusar, ia paling tidak suka kalau kepalanya yang botak dipakai bahan omongan. Tapi kegusarannya tak dapat ditumpelekan kepada pemuda itu, karena ia tahu kalau Ho Tiong Jong sampai kenapa-apa nona seng tentu tidak akan memberi maaf kepadanya. Malah seng pocu kelihatan menghargai pada pemuda ini. Kalau terhadap lain tahanan ia boleh punya suka. Tapi ia tidak puas, maka ketika meninggalkan Ho Tiong Jong ia berkata. HMM Tiong Jong, kau jangan terlalu jumawa. Ada satu hari nanti kau tahu bahwa aku Ie yang bukannya seorang yang gampang-gampang dihina. Ho Tiong Jong geli dalam hatinya melihat tingkah lakunya si botak. Hei, botak kau tidak kerelah? Aku nanti perlihatkan padamu, bahwa aku tidak suka lolos dari sini demikian Ho Tiong Jong temberang. Si botak mendelik matanya. Tiong Jong, kau jangan banyak tingkah. Kalau benar kau bisa meloloskan diri dari sini, aku Ie yang dengan suka rela akan menghadiahkan kepalanya sebagai tanda penghargaan. Hahaha, si botak penuh keyakinan Ho Tiong Jong biar bagaimana juga tak dapat meloloskan diri dari situ. Selalu Ie yang menjaga, juga ada contong Kang. Kalau ini dapat dilewati, masih ada Pek, Butai Su dan Seng Po Chu yang akan datang memberikan bantuan mencegah larinya anak muda itu. Dari sebab keyakinannya itu maka Ie dengan temberang telah berkata hendak menghadiahkan kepalanya kalau Ho Tiong Jong benar-benar dapat keluar dari benteng yang kuat itu. Ho Tiong Jong mendongkol juga mendengar kata-katanya si botak. Hei, botak katanya, kau di kalangan Kang O bukan sudah punya nama juga. Jangankah seperti orang penjual obat di jalanan saja boleh mengeluarkan perkataan sesuka hatimu. Kalau aku betul sudah dapat meloloskan diri dari sini kau jangan mungkir untuk menyerahkan kepalamu yang botak. Ie yang tertawa dingin sambil tepok dadanya ia menjawab. Tiong Jong aku Ie yang ada satu laki-laki sejati. Ludah yang sudah dibuang tak akan dapat dijelat kembali, maka perkataanku barusan tidak akan aku tarik kembali. Maka, kalau kau betul-betul dapat meloloskan diri dari sini, nanti kalau kita ketemu muka, aku akan persembahkan kepadamu-kepadamu. Terdengar Ho Tiong Jong tertawa tergelak-gelak. Si botak tidak mau meladenih lagi, lalu menutup pintu tahanan terus ngeloyor pergi. Ho Tiong Jong setelah melihat si botak berlalu, terus memasukkan tangannya meloloskan rantai yang sudah dikikir putus. Pintu tahanan sebentar kemudian tampak terbuka lagi kini muncul Nona Chong Ie berjalan masuk. Dari atas ia berkata pada Ho Tiong Jong. Eng koho, aku Chong Ie datang hendak menolong kau. Ho Tiong Jong kaget mendengarnya ia tidak mengira bahwa Nona Chong juga datang ke situ dengan maksud menolongnya, seperti terjadi pada cia pengsan tadi. Pemuda itu khawatir kalau Nona Chong mendapat selaka, maka ia berkata. Nona Chong, terima kasih. Tapi harap kau lekas-lekas meninggalkan tempat ini, ada orang yang mengawasi gerak-gerikmu. Eng koho, semata mete aku berani menerjang masuk ke sini aku sudah perhitungkan apa akibatnya, maka legakan hatimu semua urusan aku yang menanggungnya. Tapi ah Nona Chong lebih baik kau lekas meninggalkan tempat ini. Kau datang dengan tangan kosong, mana dapat kau mengelakkan bahaya yang mengancam dirimu. Harap kau suka turut perkataanku. Ho Tiong Jong gelisah hatinya. Tapi Chong Gie dengan tertawa angkuh telah berkata. Eng koho, mana bisa aku berpeluk tangan melihat ikau menderita dan mana aku dapat ke gunung posan dengan tangan kosong? Ho Tiong Jong mengerti bahwa jalanan keat untuk keluar dari tempat tahanan itu ada dijaga keras oleh orang-orang yang menjaganya, tentu ada berkepandaian sangat tinggi. Bahkan rupanya masih ada jalanan untuk orang melaporkan kepada Tiong Rumah Ji kalau terjadi apa-apa dalam tempat tahanan itu yang tak dapat diatasi. Kalau nona Chong menolong dirinya, lebih-lebih banyak bahayanya daripada selamat juga dengan menggercoknya nona Chong berarti telah mengacaukan rencananya untuk kabur dari tempat itu. Tidak heran kalau hatinya menjadi sangat risau. Tanpa merasa Ho Tiong Jong mengeluarkan keringat dingin. Ya, nona Chong harap Kasuka menurut perkataanku, katanya lagi. Apa yang harus ditakuti tanya si nona? Oh, aku harap Kasuka memikirkan juga tentang apa katanya orang, kau satu wanita datang kemari menyatroni lelaki. Maka pergilah kau, aku betul-betul tidak berani menerima budimu yang besar ini. Aku takut dengan berita orang perihal kita berdua, maka haraplah Kasuka maafkan. Mendengar kata-katanya si anak muda tampan yang memincak hatinya, lantas saja ia merasa sangat sedih. Dengan susah payah ia datang ke situ untuk menolong Ho Tiong Jong, akan tetapi melihat yang hendak ditolongnya sedikit pun tidak mempunyai rasa kasih sayang, siapa tidak akan menjadi sedih? Maka dengan hati cemas dan menolong kol ia telah meninggalkan tempat itu dengan tidak menutup pula pintu besi tempat tahanan itu. Setelah si nona pergi, hatinya si pemuda jadi berduka telah menolak orang punya maksud baik. Beberapa kali ia menghela nafas. Tidak lama tiba-tiba terdengar suara timpukan batu kecil ialah biasa digunakan dalam kalangan Kangowo untuk mencari tahu ada orang atau tidak di tempat yang ditimpuknya. Tampak muncul Ceng Ciau Nikou yang berpakaian abu-abu warnanya pipinya menonjol, alisnya halus dan hidungnya lancip. Seram kelihatannya. Ho Tiong Jong yang melihatnya merasa jemuh. Ceng Ciau Nikou melihat Ho Tiong Jong separuh dadanya ternam air, ia berkata pada anak muda itu. Hei bocah, aku datang ke sini hendak menolong kau. Terima kasih, jawab Ho Tiong Jong, tapi jangan lupa kau bisa masuk sukar keluar lagi. Jalanan keluar sangat berbahaya, mungkin kita akan menemui kematian. Maka sebelumnya kita berlalu, harap Kasuka memeriksa dahulu jalanan keluar yang selamat, agar kita aman keluar Ceng Ciau Nikou wanggukan kepalanya. Setelah berdiam sebentar, lantas ia hendak meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba terdengar suara yang berkata. Ya betul seperti dikatakan Tiong Jong orang masuk kemari, bisa masuk tapi tidak bisa keluar lagi. Dari itu, Nikou kalau kau hendak keluar dari sini perlihatkan dahulu kepandayanmu di depanku. Itulah suara contong Kang yang Ceng Ciau Nikou kenali. Ya, betul aku jawabnya sambil unjukkan diri. Seng Po Chu mengadakan pertandingan Lui Tai, tapi aku sendiri tak ingin bertanding di Lui Tai. Lebih baik aku mengukur kepandayan orang di sini saja Ceng Ciau Nikou perdengarkan tertawa dingin. Ya aku sudah terjebak olahmu katanya kalau tidak mengeluarkan sedikit kepandayan memang tidak pantas. Cotong Kang tertawa bergelak-gelak. Bagus, bagus, katanya, memang begitu halnya, aku tahu ilmu senjata rahasiamu yang lihai yang diramai tokimci, uang emas beracun, dan senjata kebutanmu yang terkenal, maka sekarang aku ingin menyaksikan dengan metu kepala sendiri. Ho Tiong Jong mendengar tentang tanya jawab dua lawan itu, diam-diam dalam hatinya berpikir, bahwa dalam perserikatan benteng perkampungan banyak jago-jago pilihan yang ilmu silatnya istimewa. Ini Tio Po Chu juga tentu ada lihai, sedang si Nikou juga pasti bukannya orang sembarangan, sebab Tio Po Chu tidak berani unjuk kelakuan yang memandang rendah. Sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba ia dengar Ceng Ciau Nikou berkata, Baiklah, kau boleh bersedia. Berbereng ia gerakan kebutannya menyerang pada Cho Tong Keng. Kebutan itu ketika digerakan lantas perlihatkan sinar kekuning-kuningan, mengurun pada dirinya Cho Tong Keng. Tapi orang si Cho itu juga sudah siap sedia untuk menangkisnya ia menggunakan senjatanya yang dinamai Liat Hwe Kie atau Panji Api. Gerakan mereka cepat sekali. Kebutan dan Panji Api menari-nari dengan indahnya, masing-masing mengarah jalan darah lawannya. Pertandingan berjalan seru, tapi setelah 10 jurus lantas dapat diketahui bahwa Nikou itu berada di bawah angin. Serang-serangannya yang gencar tadi mulai kendor kena tekan oleh serangan hebat Cho Tong Keng. Tiba-tiba Ceng Ciau Nikou keluarkan bentakan keras, kebutannya digetarkan dan dimainkah lebih cepat lagi hingga dirinya seperti terbungkus oleh sinar kuning yang keluar dari kebutannya. Dengan merubah permainan pukulannya Ceng Ciau Nikou dapat memperhatikan diri dari desakannya Cho Tong Keng yang dirasyat. Ceng Ciau Nikou mengerti bahwa senjata Liat Hwe Kie, lawan adalah senjata khusus untuk memunahkan senjata gelap yang kecil-kecil, maka juga ia tidak berani sembarangan menggunakan senjata rahasianya Tok Kim Chi. Ia kebingungan juga melihat ilmu silatnya kalah dari lawan, mau mengeluarkan senjata gelapnya merasa ragu-ragu. Habis bagaimana baiknya menyudahi pertempuran ini? Ho Tiong Jong melihat si Nikou keteter, lalu berteriak Hei, Cong Ciau Nikou cepat-cepat kau melarikan diri. Tiong Jong, kau jangan bikin gelisah hatinya, kata Tong Keng sambil ketawa terkekeh-kekeh, kau lihat aku bikin dia terputar-putar, hahaha Ceng Ciau Nikou mendeluh hatinya mendengar kata-katanya Cho Tong Keng. Ia ada satu wanita yang biasa jalan hitam, jahat tabatnya telengas dan kejam, bukannya sedikit orang yang binasa di bawah tangannya. Kini ia harus menempur lawan berat, ia sukar mengalahkannya, kalau kesudahannya ia pecundang bagaimana ia ada muka menemui kawan-kawannya. Cho Tong Keng sangat cerdik dalam tiap pertempuran, ia selalu menempur musuh dengan didahului perang urat syaraf, membikin musuhnya menjadi meluap pemarahnya dengan beberapa perkataannya yang menusuk hati. Kini siasat perang urat syaraf menang dari Ceng Ciau Nikou, maka tinggal ia mendesak musuhnya lebih hebat lagi sehingga ia tidak berdaya, akan kemudian dapat dibunuhnya. Nikou itu timbul keganasannya ketika terus-menerus kena desakan oleh lawannya sekejap saja ia sudah ambil over penyerangan, kebutannya berkelebatan mengeluarkan sinar kuning yang berkera depan. Tapi Cho Tong Keng melayani padanya dengan tenang malah ia tidak mau membuka serangan membalas, hanya menutup dirinya dengan senjatanya yang ampul lihat Hwe Kie. Sebentar lagi kelihatan Ceng Ciau Nikou mengayun tangannya, segera tiga sinar keemas-emasan melayang mengarah dirinya Cho Tong Keng dan satu sinar melayang ke arahnya Hwe Tiong Joong. Itulah senjatanya Ceng Ciau Nikou yang sangat diandalkan, yalah Tokim Chi atau uang emas beracun, yang berupa uang dengan pinggirannya tajam bergigi direndam dalam racun. Maka, siapa yang terkena senjata rahasianya ini pasti akan melayang jiwanya menemui Giam Loong. Cih Tong Keng melihat si Nikou telah melepaskan senjata rahasianya, menjadi gelisah karena selainnya ia harus menjaga dirinya sendiri dari serangan musuh, juga ia harus melindungi dirinya Hwe Tiong Joong. Senjata rahasia tiga biji yang mengarah dirinya dengan mudah ia gulung dengan panji apinya, tapi Hwe Tiong Joong bagaimana? Pemuda itu menjadi kaget ketika senjata rahasia Nikou jahat itu mengarah dirinya, ia bingung karena rantai yang merintangi dirinya masih belum dapat putus semua, hingga ia tidak dapat bergerak dengan leluasa. Dengan apa boleh buat, ketiga senjata rahasia itu menyamber ke mukanya ia telah membuka mulutnya dan menggigit dengan tepat sekali. Kejadian ini tak dilihat oleh Cotong Keng, ia ini hanya melihat Hwe Tiong Joong sudah terkena senjata rahasianya si Nikou jahat, ia menduga Hwe Tiong Joong tentu binasa oleh karenanya. Hwe Tiong Joong pura-pura terkena oleh senjatanya si Nikou, ia telah tundukkan kepalanya dengan teklok seolah-olah ia telah binasa Cotong Keng yang melihatnya sudah tidak mengambil peduli lagi. Kenapa Cheng Chiaw Nikou menyerang Hwe Tiong Joong? Itulah karena dalam anggapan Nikou jahat itu Hwe Tiong Joong ada orangnya sengeng dan ditahan dalam tempat tahanan itu hanya merupakan umpan untuk menjebak orang saja ia tidak tahu pemuda itu tidak mau diperalat seng pocu. Chong Tong Keng pikir Hwe Tiong Joong tak termasuk partainya, maka kematiannya untuk apa diambil pusing, lebih baik ia mengerahkan tenaganya meneruskan pertempuran dengan Cheng Chiaw Nikou. Ia terus mendesak lawannya meski kebutannya si Nikou berkelebatan mengurung dirinya, tidak dapat mendekati tubuhnya yang dilindungi oleh panji api. Cheng Chiaw Nikou menjadi jengkel. Kembali ia merogoh sakunya dan mengeluarkan dua buah senjata rahasianya disambitkan kepada musuhnya. Lagi-lagi senjata rahasianya tidak berdaya menghadapi senjata panji api Chotong Keng dan telah kena di gulung mentah-mentah Cheng Chiaw Nikou semakin jengkel. Ia jadi nekat kebutannya dimainkan lebih hebat lagi menyerang musuhnya. Tapi Chotong Keng juga tidak tinggal diam. Ia mengerti Nikou jahat itu hendak angkat kaki melihat serangan-serangannya yang bertubi-tubi seperti mencari kesempatan untuk melompat keluar dari kalangan perkelahian. Ia lalu mengerahkan tenaganya ke telapak tangannya dengan ilmunya Tia Chian Keng, telapakan tangan besi, sambil menggulung senjata rahasia Seng Lawan, ia telah mengirimkan serangannya yang mahadasyat itu. Kebetulan Cheng Chiaw Nikou menjadi tertahan kena angin serangan tadi. Tapi hanya sebentar saja, sebab di lain saat kebutan itu bergerak lagi dan dapat memukul jalan darah pada si kunyacotong Keng. Keadaan orang si Chou itu menjadi berbalik buruk. Ia terdesak musuhnya Chotong Keng juga jadi nekat. Ia lalu bersiul nyaring, tampak tubuhnya melesat tinggi dan dari atas menyerang musuhnya dengan tipu pukulan kuda pemberani melayang di udara, tapi Nikou jahat itu juga cerdik dan sudah bisa menghindarkan serangan lawan, kemudian ia cepat melarikan diri di uber oleh Chotong Keng. Tiba-tiba ia mendengar suara orang membentak di sebelah depan. Hatinya Nikou jahat itu kebingungan, di depan ada musuh dan di belakang dikejar musuh, ia jadi tergencet di tengah-tengah celaka, pikirnya, bagaimana ia bisa meloloskan diri orang yang menghadang di depannya itu berbadan gemuk, laki-laki setengah tua dengan muka merah. Orang itu kelihatan mendorong dua tangannya, dari mana meluncur keluar angin yang dahsyat sekali. Ceng Chiaunikou menjadi nekat, dengan kebutannya ia coba menangkis serangan orang. Tapi tidak tahan dan tubuhnya telah terdorong mundur hingga dua tindak. Hatinya tambah gelisah. Siapakah gerangan orang yang demikian kuat tenaga dalamnya? Ceng Chiaunikou sudah lemas, tinggal dibekuk saja.